Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial trik dan tips seputar dunia menjahit Cek juga ya semua video tutorial trik dan tipsnya di channel ini Langsung saja lanjut ke pembahasan Sebelum menjahit, pastikan dulu jumlah bahan kain yang dibutuhkan agar bahan yang akan kita jahit tidak kurang Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai Para penggemar baju jahitan pasti paham bahwa pakaian yang dijahit sendiri atau oleh penjahit langganan Tentu memiliki treatment yang berbeda dari pakaian siap pakai yang dibeli di toko Bahan kain meteran menjadi hal paling utama yang harus dipersiapkan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah banyaknya kain yang diperlukan Antara lain, yaitu yang pertama desain pakaian Terus yang kedua yaitu ukuran tubuh calon pemakai Serta tebal tipisnya bahan Karena biasanya bahan dibeli sebelum desain tercipta Anda sudah harus bisa memprediksi jumlahnya Agar tidak terjadi kekurangan bahan saat proses penjahitan Sebagai panduan Anda, saya akan menyampaikan jumlah bahan kain untuk beberapa desain model pakaian tertentu Ukuran ini mengacu pada ukuran rata-rata orang Indonesia Mulai dari tinggi badan 150 cm sampai dengan 160 cm untuk perempuan 160 cm sampai dengan 170 cm untuk laki-laki Dengan lingkar dada 90 sampai 110 cm Ada pun lebar kain yang menjadi acuan disini adalah 150 cm Atau kain dobel dan untuk kain lebar kecil sekitar 115 cm Tolong dicatat materi kali ini agar saat membuat busana kamu sudah mengerti tentang ukuran kain yang dibutuhkan Oke lanjut ke pembahasan Untuk outer pendek bawah lutut butuh berapa meter kain sih? Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran outer S sampai dengan M membutuhkan kain 150 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 2,5 meter atau 250 cm Jika lebar kain 150 cm Jika lebar kainnya 150 cm Maka ukuran outer S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 125 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 175 cm Selanjutnya yaitu untuk outer panjang Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran outer S sampai dengan M membutuhkan kain 250 cm atau 2,5 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 300 cm atau 3 meter Jika lebar kain 150 cm Maka ukuran outer S sampai dengan ukuran outer M membutuhkan kain 2 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 250 cm atau 2,5 meter Untuk kemeja laki-laki lengan pendek butuh berapa meter kain? Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran kemeja lengan pendek Mulai dari ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 175 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 225 cm atau setara dengan 2,25 meter 2,25 meter ya bukan 22 meter ya Tapi 2,25 meter Jika lebar kain 150 cm Maka ukuran kemeja lengan pendek S sampai dengan M membutuhkan kain 150 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 175 cm sampai dengan 200 cm atau 2 meter Selanjutnya yaitu bagaimana untuk kemeja laki-laki lengan panjang Jika lebar kain 115 cm Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran kemeja lengan panjang S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 200 cm atau 2 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 2,25 meter atau 225 cm Jika lebar kain 155 cm Jika lebar kain 150 cm Jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 175 cm Sedangkan untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 225 cm atau 2,25 meter Untuk kemeja wanita lengan panjang butuh berapa meter sih Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran kemeja lengan panjang Ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 175 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 2 meter atau 200 cm Bagaimana jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 150 cm Sedangkan untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 200 cm Atau setara dengan 2 meter Selanjutnya yaitu untuk kemeja wanita lengan pendek butuh berapa meter kain Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran kemeja lengan pendek ukuran S sampai dengan ukuran M Membutuhkan kain 175 cm Sedangkan untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 2 meter atau 200 cm Jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 150 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 175 cm Selanjutnya yaitu untuk ukuran baju tunik selutut butuh kain berapa meter sih Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M Membutuhkan kain 200 cm atau 2 meter kain Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 225 cm Bagaimana jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 175 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 200 cm Atau setara dengan 2 meter Selanjutnya yaitu untuk baju tunik di bawah lutut Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 200 cm atau 2 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 225 cm Bagaimana jika lebar kain 150 cm atau kain dobel Biasanya penjahit bilangnya kain yang dobel Untuk kain yang tidak dobel yaitu 115 cm Bagaimana jika lebar kain ini 150 cm Maka ukuran S sampai dengan M membutuhkan kain 175 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 200 cm Atau setara 2 meter Selanjutnya yaitu untuk baju gamis umbrella Butuh berapa meter Biasanya ini full lingkaran Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 3,5 meter Atau 350 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain kurang lebih 4 meter Sampai 4,5 meter Jika lebar kain 150 cm Yang barusan itu 115 cm Yang ini lebar kainnya 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 3 meter Dicatat ya Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 375 cm sampai dengan 400 cm Atau setara dengan 4 meter Untuk baju gamis biasa Biasanya ini bagian roknya lurus Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 2,5 meter Atau 250 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 300 cm Atau 3 meter kain Bagaimana jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 200 cm atau 2 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 275 cm sampai dengan 3 meter Ada lebihnya sedikit jika 3 meter Selanjutnya yaitu untuk baju dress pendek lengan sampai siku Sampai siku ya Butuh berapa meter kain Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M Membutuhkan kain 2,5 meter atau 250 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 3 meter Bagaimana jika lebar kainnya itu 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 200 cm atau 2 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 250 cm Atau setara dengan 2,5 meter Selanjutnya yaitu bagaimana untuk baju dress pendek lengan panjang Segini ya Jika lebar kain 115 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 250 cm atau 2,5 meter Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 300 cm atau 3 meter kain Jika lebar kain 150 cm Maka ukuran S sampai dengan ukuran M membutuhkan kain 250 cm Untuk ukuran L sampai dengan XL membutuhkan kain 300 cm atau setara dengan 3 meter kain Demikian cara menentukan beberapa meter kain untuk membuat baju Untuk berapa banyak kain ini hanya perkiraan saja Tetapi sahabat jahit tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan kain ini Jika masih ragu silakan Jika teman-teman membeli kain di toko Tanyakan pada karyawan tokonya Bahan untuk membuat busana yang saya sebutkan di atas barusan Butuh berapa meter Lalu cek dengan materi yang saya sampaikan ini Apakah ada kesamaan atau hanya selisih sedikit Untuk menentukan berapa meter kain untuk membuat busana bawaan Seperti rok panjang, rok pendek, celana panjang, kulot, dan lain-lain Akan saya bahas di materi selanjutnya Untuk teman-teman yang baru menemukan Atau yang mau bergabung di channel ini Channel ini Oke ya Silakan klik tombol subscribe-nya Lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Jika ada video tutorial, trik, tips seputar dunia menjahit Like, komen, share juga ke sosial media kalian Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya